Peringkat FIFA Timnas Indonesia melesat jauh tinggalkan pesaingnya. Namun sebelum lanjut bolehlah kalian untuk like, komen, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari Timnas terkini kalau udah mari kita lanjut. Timnas Indonesia menang kelak 3-0 atas Taiwan pada leg kedua babak playoff kualifikasi 2 Piala Asia 2023, Dechang Arena, Buriram, Thailand pada Senin tanggal 11 Oktober 2021. Gol-gol kemenangan pasukan Gaurda diciptkan oleh Egi Maulana Fikri, 26, Riki Kambuayat, 55, dan Witan Sulaiman, 90 plus 2. Berkat kemenangan ini, Indonesia menang 5-1 atas Taiwan secara agregat dan berhak lolos ke kualifikasi Piala Asia 2023. Timnas Indonesia juga dipastikan akan mengalami kenaikan peringkat di FIFA ranking. Sebelumnya, kemenangan atas Taiwan pada laga leg pertama membawa Timnas Indonesia mendapat tambahan 14,62 poin, seperti dikutip bolasport.com dari footy ranking. Hal itu membuat Timnas Indonesia menempati peringkat ke-169 FIFA, atau melesat 6 peringkat dari yang sebelumnya yakni 175. Kini, Timnas Indonesia kembali mendapat tambahan sebanyak 13,93 poin usai mengalahkan Taiwan pada laga leg kedua. Hal ini membuat kepercayaan diri pemain Timnas Indonesia semakin tinggi dan berharap semakin baik ke depannya. Oke cukup sekian dulu berita yang kami rangkum dan jangan lupa lagi untuk like, komen, dan subscribe. Selamat beraktifitas! Terima kasih telah menonton!